Penjualan salah satu instrumen pembiayaan APBN, yaitu sukuk negara retail seri SR011 laris manis. Permintaan investor atas SR011 berhasil menembus Rp21,2 triliun atau dua kali lipat dibandingkan dengan target indikatif yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp10 triliun. Lalu siapakah mitra distribusi yang paling banyak menjual SR011? Dan bagaimana profil investor sukuk retail tersebut akan saya ulas untuk Anda dalam Sukuk Retail makin moncer. Penjualan SR011 ini dilakukan melalui 22 mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah yang terdiri dari 20 bank dan juga 2 perusahaan sekuritas. Nah dari 22 mitra distribusi tersebut yang melakukan penjualan paling banyak atau terbesar untuk kategori bank konvensional adalah bank OCBC NISP ini sebesar 2,97 triliun rupiah. Sementara untuk kategori bank syariah yaitu adalah bank syariah mandiri sebesar 412,9 miliar rupiah. Nah sementara untuk kategori sekuritas adalah trimegah sekuritas ini sebesar 993,5 miliar. Bahkan ini lebih mencapai dari target trimegah yaitu sebesar 600 miliar rupiah. Next kita lihat lalu bagaimana sih profil dari investor SR011 sendiri? Nah seperti diketahui sukuk retail 011 ini bertenor 3 tahun dan ditawarkan dengan kupon 8,05 persen per tahunnya. Sukuk ini bisa diperdagangkan sehingga ada potensi keuntungan berupa capital gain. Nah penjualan SR011 ini menjangkau 35 ribu investor di seluruh Indonesia. Jadi rata-rata jumlah pembelian yang dilakukan per investor sebesar 603 juta rupiah. Nah jumlah investor di SR011 ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan jumlah investor di ST003 yang menjangkau sekitar 14 ribu investor. Lalu seperti apa kita lihat investornya ini adalah dari jumlah investor ini terbesar berada di kisaran pembelian di atas 100 hingga 500 juta rupiah. Ini ada sebanyak 38 persen atau ada sebanyak 13.327 investor. Sedangkan dari sisi volume pemesanan ini di atas 1 hingga 3 miliar rupiah. Ini ada sebanyak 56 persen, ini ada dengan total senilai 11,8 triliun rupiah. Kemudian berdasarkan kelompok umur pembeli terbanyak ini berada di kisaran yaitu pada kelompok baby boomers. Nah ini adalah kategori kelahiran 1946 hingga 1964 yang mencapai sekitar 12.700 investor atau sebesar 36,5 persen. Kemudian secara volume pemesanan ini juga terbesar didominasi oleh kelompok baby boomers. Ini dengan volume total 9,39 triliun rupiah atau 44,5 persen. Nah kalau investor terbanyak itu baby boomers di kisaran umur 55 tahun hingga 73 tahun ada juga nih generasi Z yaitu usia di bawah 19 tahun yang berinvestasi di SR011. Memang tidak terlalu banyak ya hanya 37 investor tapi jumlahnya meningkat cukup signifikan dibandingkan jumlah investor di generasi Z di ST003 yang hanya sebanyak 12 investor. Jadi ada peningkatan sebanyak 25 investor di bawah usia 19 tahun. Kita lihat lagi dari berdasarkan gender ini perempuan ternyata yang mendominasi pembelian SR011 yaitu sebesar 56,11 persen. Dan dari sisi volume pemesanan perempuan juga mendominasi pembelian dari SR011 ini sebesar 50,5 persen. Nah kemudian kita lihat berdasarkan kelompok profesi ini ada jumlah investor terbesar adalah pegawai swasta yang mencapai 30,9 persen. Sedangkan dari sisi volume pemesanan terbesar yaitu wira swasta yang mencapai 38,8 persen. Kemudian investor yang baru yang didapatkan dari penjualan SR011 ini ada sekitar 20.600an investor bahkan jauh lebih besar. Jika dibandingkan dengan jumlah total investor di ST003 yang sebanyak 13.900 investor. Nah ini jika dibandingkan dengan seluruh seri SBN retail yang telah menggunakan sistem SID ya. Nah jadi dari awal Januari hingga Maret 2019 ini pemerintah telah menerbitkan 3 jenis SBN khusus retail pada tahun ini yaitu SBR005, ST003 dan juga yang terbaru kemarin SR011. Jadi tidak hanya sampai di situ, rencananya pemerintah tahun ini akan merebitkan lagi SBN khususnya SBN retail sebanyak 10 seri untuk memperluas basis investor domestik. Itulah tadi profil dan juga pembelian terbanyak dari SR011.